Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Jadi di video kali ini, aku mau nge-review produk dari Simplistik Ini adalah sun cream Aku udah lama sebenernya nyobain produk ini Tapi maaf banget karena baru bisa nge-reviewin sekarang So kalau kalian penasaran, kira-kira gimana hasilnya sun cream-nya di kulit aku Keep on watching Sunscreen ini tuh salah satu produk yang penting banget buat aku Karena dia berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB Terus kalau kita udah pake produk skincare yang dari A sampai Z Tapi gak pake sunscreen, itu tuh kayak sama aja bohong Karena untuk produk-produk skincare yang mengandung active ingredients Kalau misalnya kita pake di siang hari kayak vitamin C Terus kita gak pake sunscreen Itu tuh dia bisa kayak oxidize gitu loh dan gak berguna gitu di kulit Terus aku juga punya stok sunscreen tuh terbanyak diantara stok skincare aku yang lain Kayak toner, serum, atau moisturizer Karena memang sunscreen ini kan paling sering aku pake Dan paling banyak takarannya Kayak dua ruas jari dan harus di reapply juga kan Makanya aku tuh punya stok sunscreen paling banyak dibanding skincare aku yang lain Aku juga punya chemical sunscreen dan physical sunscreen Karena memang aku menyesuaikan sama kondisi kulit aku Kalau misalnya mau pake sunscreen Jenis kulit aku ini normal to oily Nah biasanya kalau kulit aku lagi agak oily Aku akan pake sunscreen yang lebih matte Biasanya sih aku pake physical sunscreen Tapi kalau misalnya aku pengen kulit aku itu keliatan lebih dewy Terus berasa lebih lembab Biasanya aku akan pake chemical sunscreen Oke balik lagi ke suncreamnya simplistic ini Aku akan bahas mulai dari packagingnya dulu Untuk packagingnya tuh dia ada kotaknya kayak gini Di bagian kotaknya ada keterangan-keterangan produknya pake bahasa Korea Tapi yang punya aku ini ada keterangan bahasa Indonesia nya Dan ada nomor Bipom nya juga Kalau belinya di distributor resmi Untuk packaging bagian dalamnya keliatan kayak gini Ini dari plastik warnanya putih Terus dia tuh lubangnya kecil Jadi produknya gak gampang bleber-bleber Dan satu kemasan isinya 50ml Untuk packagingnya buat aku gak ada masalah sama sekali Suncream ini tuh teksturnya creamy banget Terus warnanya putih Lumayan gampang di-blend Dia juga gak lengket Dan cepetnya tuh ke kulit Sedikit white case Dan ada baunya Aku kurang bisa mendeskripsikan baunya Tapi kalau buat aku sih gak ada masalah sama sekali Dari keterangannya sunscreen ini tuh mengandung titanium dioxide Terus dia juga mengandung zinc oxide Ada allantoin Terus ada sodium hyaluronate Dia juga mengandung centella asiatica Terus ada camellia sinensis leaf extract Dan ceramide NP Klaimnya dia ini SPF 33 PA++ Terus silikon free Non nano dan 100% physical barrier Untuk cara pakainya gemeng banget Jadi dipake di step akhir morning skincare routine Caranya tinggal diambil aja produknya secukupnya Sebanyak 1,25 ml Atau 1,4 sendok teh Atau biasanya sih pake takaran 2 ruas jari Terus tinggal diaplikasiin aja Ke seluruh wajah dan juga leher Biasanya tuh aku kalo pake sunscreen Aku ratainnya sedikit-sedikit dulu Jadi aku ratain 1 ruas jari dulu Ke seluruh wajah aku Nah kalo udah rata Terus aku tambahin lagi 1 ruas jari Ke seluruh wajah aku Biar lebih gampang aja sih di blendnya Dan hasilnya juga gak terlalu Ngedok atau demblok gitu loh Kayak jadi lebih rata aja Suncream ini tuh pas habis diratain Emang keliatan putih gitu di kulit Karena dia ada white case-nya Tapi nanti lama-lama tuh dia kayak bisa Nyatu ke warna asli kulit kita gitu loh Jadi gak terlalu keliatan putih banget Dan kalo abis pake suncream ini Kulit tuh kalo dipegang rasanya halus banget Terus dia tuh kalo di kulit aku Yang normal tuh oily Hasilnya tuh kayak agak dewy gitu sih Bukan yang matte finish ya Terus kalo misalnya kondisi kulit aku ini Memang lagi sedikit agak oily Pas aku pake suncream ini tuh Dia lumayan agak cepet Bikin kulit aku jadi keliatan glowing-glowing Kayak berminyak gitu loh Terutama di bagian T-zone Jadi memang kalo di kulit aku sih Mau kondisi kulit aku lagi normal Atau lagi agak oily Tetep aja suncream ini tuh Hasilnya gak matte Tapi kayak agak dewy gitu Jadi aku lebih suka pake suncream ini Kalo kondisi kulit aku itu Lagi normal-normal aja Dan gak terlalu berminyak banget Kalo misalnya kondisi kulit aku Lagi berminyak Biasanya aku akan pake Sunscreen yang lain Yang hasilnya itu lebih matte Tapi walaupun kondisi kulit aku itu Lagi agak berminyak Dan aku pake sunscreen ini Itu tuh hasilnya gak terlalu parah banget sih Maksudnya kayak mengkilapnya tuh Masih normal buat aku Gak yang terlalu berminyak full face gitu Dan katanya dia ini aman Untuk kulit berjerawat Cuman pas aku lagi pake suncream ini tuh Kulit aku lagi baik-baik aja Gak ada jerawat sama sekali Jadi ya aku kurang tau sih Gimana kalo dipake sama kulit yang berjerawat Dan dari awal pake suncream ini Sampai sekarang pun Dia gak bikin kulit aku bermasalah sama sekali Terus yang aku suka lagi Dia ini gak peeling Dan aku lebih suka pake sunscreen ini Setelah menggunakan rangkaian skincare rutin aku Karena kulit aku tuh udah siap Kayak sudah terhidrasi dan sudah lembab Jadi nanti pas diaplikasiin sunscreennya itu Kayak jadi lebih gampang aja sih ngeblendnya Terus kan tadi aku juga bilang Kalo pas abis pake suncream ini tuh Kulit aku berasa halus pas dipegang Karena memang setelah pake suncream ini tuh Kulit aku kayak berasa ada yang lapisin gitu loh Jadi kayak ada lapisan baru gitu Gak terlalu berat banget sih Tapi gak ringan juga Tetep berasa gitu kalo ada yang lapisin kulit aku Terus biasanya kalo aku ngebersihin suncream ini tuh Aku double cleansing Jadi aku pake micellar water dulu Atau cleansing balm Atau cleansing oil Terus setelah itu aku cuci muka Karena kalo misalnya langsung cuci muka Gak dibersihin dulu sebelumnya tuh Kayak gak berasa bersih gitu loh kulit aku So far kalo di kulit aku hasilnya kayak gitu sih Dia hasilnya lebih ke dewy Gak matte Terus dia juga gak bikin kulit aku bermasalah Dan bikin kulit aku berasa halus Terus dia juga bisa meratakan warna kulit Walaupun ada white case nya sedikit Tapi buat aku gak masalah sama sekali Aku suka sama suncreamnya simplistic ini Karena dia tuh produknya natural dan organik Terus aku gak cuma nyobain sunscreennya aja Tapi ada 3 produk lain dari simplistic Yang udah aku cobain juga Dan nanti aku akan sharing ke temen-temen Gimana hasilnya di kulit aku Nah buat temen-temen yang mungkin pernah nyobain Sunscreennya simplistic ini Boleh dong tinggalin komen di bawah Karena aku pengen tau Gimana hasilnya di kulit kalian Atau mungkin buat temen-temen yang pengen Nyobain sunscreennya simplistic ini Nanti link belinya aku taruh di description box So ya segitu aja review singkat dari aku Untuk sunscreennya simplistic ini Semoga videonya bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang update hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya Akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan Atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku Di atnovimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton Video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik disini Atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya Bye